Oke, di saya waktu sudah menunjukkan buku 1 lebih 5 Mungkin langsung saya buka saja ya untuk webinar ini Bapak-bapak sudah siap Pak Subi, Pak Surya, Pak Vincent? Ya, siang semua, boleh Oke, baik, kalau gitu kita langsung saja Terima kasih dan selamat siang semuanya yang sudah join ke CEO Talks pertama kami Dengan judul Driving Data Literacy for Better Business Outcomes, Overcoming Data Paradox Nah, di sini kita ada CEO-CEO partner kami nih Dari Delman Data Lab, ada Pak Surya Hai, semua Dan di sini juga ada CEO dari Akar Inti Data, Pak Subiantoro Mindoro Halo semuanya, selamat siang Dan terakhir ada CEO dari Akar Inti Teknologi Dengan Bapak Vincent Putra Ya, selamat siang juga semuanya, salam kenal Ya, salam kenal juga semuanya Mungkin di sini belum banyak yang tahu ya Dari CEO-CEO di sini Cuma mereka di sini sudah berkecimpung di dunia data dan teknologi Sudah-sudah mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, Pak Ya, pastinya ya Kalau saya mungkin dari tahun 2010 Sorry, 2008 2008 2008 Kalau Pak Surya mungkin lebih lama lagi ya Ada dari hardware juga Dari semiconductor dan juga di data dan software Kalau Pak Surya bagaimana pengalamannya selama ini? Ya, mungkin sebelum kita masuk ke enterprise data Aku sebelumnya komputer scientist dari UC Berkeley So I graduated then kayak 8 tahun yang lalu ya And then we started to build Delman basically Dan perusahaan kita sudah 4 tahun Right, that's nice Oke, kalau gitu mungkin langsung saja saya masuk ke sesi berikutnya Jadi sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu Dalam webinar ini nanti dari sisi saya Saya sudah melakukan beberapa research mengenai data Data era, data literasi Di sana nanti ada beberapa hasil research yang bisa saya share Dan dari sana kita bisa melakukan diskusi langsung ya Dengan bapak-bapak CEO sekalian Mengenai tanggapannya dan feedback mengenai survei-survei tersebut Begitu Jadi langsung saja Mas Aryo mungkin bisa ditunjukkan hasil survei yang pertama Nah, di sini saya ada hasil survei yang sempat dilakukan oleh Dell Technology tahun 2021 kemarin Mereka sempat melakukan survei ke 4.000 directors di seluruh dunia Kurang lebih sekitar 40 countries lah yang ada di sana Nah, jadi to summarize hasil survei di situ Tahun 2010 sampai 2018 menurut mereka itu Kita berada di big data ini Sudah melalui memasuki big data era Lalu di 2018 Mereka merasa kita sudah memasuki data inside era Cuma ada gap di sana nih Dan mereka menyebutkan itu sebagai data paradoks Dari hasil research itu yang saya temukan Satu itu mereka menyebutkan bahwa data itu semakin banyak Semakin available Namun insight-insight yang ditapatkan oleh perusahaan ini Malah tidak semakin banyak atau malah bisa berkurang juga Lalu ada dari hasil survei juga Paradoks yang kedua Meskipun hasil data yang tadi banyak Cuman direktor-direktor tersebut malah masih membutuhkan lebih banyak data lagi Jadi kayaknya data-data ini masih belum cukup Meskipun rasanya semakin banyak ya Data yang available Lalu yang ketiga Setiap directors yang ditanya itu Mereka selalu mention kalau data itu sangatlah penting Namun dari observasi dan survei yang mereka lakukan Sepertinya data ini belum menjadi prioritas dalam perusahaan-perusahaan mereka Dengan presentasi yang dilihat di layar tersebut Nah mungkin saya bisa langsung menanyakan kepada Pak Surya ya Kalau menurut Pak Surya nih Apa betul nih big data era itu memang berada di tahun 2010 sampai 2019 Lalu kita 2018 sudah bisa bertransisi ke data inside era Yes mungkin buat mengejawab Maksudnya mungkin aku mau komen sedikit lah tentang this slide here Atau mungkin research yang dilakukan oleh Dell Jadi sebenarnya kalau saya pribadi dan juga dari sisi perusahaan kita Kita tuh selalu avoid of using big data words atau data inside words Soalnya tuh kadang-kadang itu bisa misleading Jadi benar-benar kayak Oke jadi yang terjadi di tahun itu tuh apa sih gitu Itu yang kita biasa sampaikan Atau misalkan sesuai use case apa yang ingin dicapai gitu Nah di tahun 2000 sampai 2018 Kalau kita zoom out a little bit I think di Indonesia sendiri I think Gojek dan juga Tokopedia All of those new startups are still new in that era Tapi kalau misalkan mungkin di luar sana Udah ada contoh perusahaan-perusahaan yang udah lebih advance sebelumnya Jadi mungkin ini lebih relevan ke Something yang happening outside Indonesia Tapi kalau misalkan Kalau kita kan praktisi dari industri ya Jadi kayak kita juga yang ketemu sama perusahaan gitu I would argue the research here Bahwa di tahun 2010 sampai 2018 Kita tuh masih baru adaptasi dari teknologi Yang a lot of data collection is happening gitu Jadi kita belum even Perusahaan-perusahaan di Indonesia itu belum even handling Doing a research towards data gitu ya Dan kalau misalkan di research ini ngomong 2018 It's actually data insight era I don't know what data insights are we talking about gitu Bahkan di Indonesia pun adaptations They're digital Itu baru mulai kerasa di tahun 2018 I think before COVID Right before COVID Itu baru digitalization Mulai gila-gilaan Jadi kalau misalkan sekarang nih Kita ngomong sama perusahaan gitu I think perusahaan itu baru mulai Serious about data Karena data inflow yang masuk di tahun ini tuh Sangat begitu banyak Dan bahkan perusahaan-perusahaan startup Yang baru-baru pun udah Mulai untuk memikirkan soal data gitu Jadi menurut aku Kalau di Indonesia tuh kita A little bit behind So I think This timeline here is really irrelevant towards What's happening in the market at the moment sih Kalau di Indonesia ya Jadi bisa jadi sekarang tuh baru big data era gitu Soalnya banyak perusahaan tuh baru aware Of the list of the data Dan juga I don't think There's a lot of insights Utilization sih Dari sisi data untuk sekarang ini Karena ada beberapa faktor sih Mungkin yang seperti Ada di halaman ini gitu The infrastructure is not ready And etc Mungkin that's a bit of my comments Back to Astri Oke Mungkin Pak Subi ada yang mau ditambahkan disana Apa benar kalau di Indonesia Kayaknya sepertinya masih telat ya Masih 2018 masih masuk ke data big data nih Kalau dari pengalaman Pak Subi bagaimana? Terima kasih Saya mau echo Pak Surya Benar banget gitu ya Setuju sekali Ini bukan yang artinya Ada titik Dimana kayak tahun 2018 itu Seperti ada perubahan Dari satu tempat ke tempat lain Sebenarnya ini adalah Bukan sesuatu yang baru ya Kalau boleh kita bilang ya Big data itu memang Kalau kita ngomongin Orang ngumpulin data Untuk keperluan tertentu Itu sudah Even sebelum zaman digital Itu sudah terjadi Seratus tahun yang lalu ya Jadi Even kayak advertiser Mereka pengen tahu Siapa-siapa saja sih Yang baca iklan mereka di koran Atau nonton iklan mereka di TV Dan itu semua Menunjukkan bahwa mereka itu Bisa menggunakan data Yang mereka ada saat itu Bedanya apa? Bedanya zaman sekarang adalah Caranya Sudah beda Dan jauh banget Lebih efektif Dan yang ketiga adalah Bisa menimbulkan Insight baru Yang mungkin zaman dulu Itu gak bisa Gitu ya Nah kalau kita lihat Apa sih perkembangannya Dari 10 tahun yang lalu Itu sebenarnya Pelan-pelan orang sudah Pertama tadi Pak Suri sudah sebutkan Ada social media Facebook, Instagram, Twitter Lama-lama menjadi Terkenal Dan ubiquitous Bukan hanya Dipakai di Di negara tertentu Tapi di seluruh dunia Kita sudah Boleh dibilang Barrier dari Negara-negara itu hilang Yang kedua adalah Adaptasi dan Popularization Of mobile phones Yang Kalau boleh dibilang Akses ke Digital technology Itu sebelum itu Mungkin terbatas Ke kalangan tertentu Yang mungkin Mampu membeli Computer Atau Atau laptop Dan Kalau mobile phones Itu Sebenarnya adalah Computer juga Tapi Dalam Skala yang Ukuran yang Lebih kecil Dan harga yang Lebih murah Dan Sekarang itu Dan tambahkan juga Secara default Itu digabungkan Ke internet Dan ini Memungkinkan Rakyat umum Di seluruh dunia Bisa Mengakses data Yang Tersedia Dimana saja Tapi Akses data itu Juga dua arah Jadi bukan hanya Dari konsumen Ke Produser data Tapi dari Produser data Juga Bisa Mengkoneksikan data Dari konsumen Jadi Memang caranya beda Sekarang ini Nanti kita mungkin Bisa bahas juga Lebih lanjut Apa saja sih Yang beda Dan kenapa Ini kita bisa disebut Oleh Big data Ini Kalau boleh dibilang Itu kayak Jargonnya Yang semua orang Pernah dengar Berminat Untuk partisipasi Tapi Sebenarnya Apa sih Itu Big data Itu mungkin Kita Topik Pembicaraan Oke Sip Pak Subi Nah Ini kita lanjut Ke data paradox Sepertinya tadi Pak Subi juga Sempat mention Salah satu paradox Data tambah banyak Juga Orang-orang malah Memerlukan Data yang lebih banyak Lagi Nah mungkin Kalau tanggapan Dari Pak Vincent Kira-kira Setuju gak sih Dengan data Paradox yang seperti itu Dan kira-kira Apa ada Paradox lain Yang Pak Vincent Temui di Selama Bekerja Atau Berjimpun Di dunia digital Ya Mungkin Apa Melanjutkan sedikit Dari yang tadi Dimension sama Pak Suria Sama Pak Subi Itu benar Itu benar banget Bahwa I think Considering Adoption curve-nya Itu ya Kita mungkin Sekitar 10 tahun Telat lah Gitu kan Paling gak mungkin Karena Kalau misalkan Dari sisi adoption curve Kita ada Yang paling pertama Itu ada First adopter Dulu ya Bahkan sebelumnya Itu ada Inovator Karena I think Kita masih Di Dua Dua Kategori Itu sih Bahkan Belum Belum Kena First majority Gitu kan Nah cuman Memang We're looking at The pace of Innovation Itu Akselerasinya Akan sangat Cepat Nanti gitu loh Jadi Ada elemen itu Juga yang sedikit Sulit Untuk ditebak Nah kembali Ke paradox ini Balik lagi Memang Seperti Yang tadi Astri bilang Itu And then juga Menimpalin Apa yang Pak Subi Bilang Memang As far as The company Brain trust Gitu ya Atau management Gitu Awareness Mengenai pentingnya Data dan Analytics Itu Sudah ada Sejak dulu Pastinya Gitu kan Karena kita Butuh Data dan insight Itu Untuk Make strategic Decision Gitu kan Baik itu Untuk Development Ataupun Untuk Optimizing Optimizing Operation Gitu But Data itu Juga Goes beyond Intelligence Seperti itu Tapi Data juga Juga bisa Berarti Aset-aset Yang sudah Dimiliki Yang Memiliki Yang juga Maksudnya Mempunyai Nilai Tersendiri Yang misalkan Gak boleh Dimiliki I always Think of Company And Company And data Itu Saya Analoginya Seperti Kita As Human Being Gitu kan Sebagai Seorang Pribadi Sejak Kita Lahir Terus Kita Grow Up Go to School Segala Macem And then As we Live Our life Itu Kita Collect Banyak Experience Gitu kan Experience Tersebut Ini Baik kita Mau Intentionally Mengalamin Itu Ataupun It's Just Something Yang Pass By Gitu Kan Tapi Itu Semua Selalu Terekam Gitu Kan Selalu Kita Alamin Nah Tapi And Same Like Company Juga Our Businesses As They Grow Bigger Mereka Akan Experience More Things Get More Input Nah How We As a Person Itu Curate Atau Manage Atau Meng-collect Experiences Ini Ya kan Satu Adalah Untuk Memprosesnya Dulu Dan Kemudian Meng-apa Meng-katalogkan Dan kemudian Nanti Menjadikan Itu Sebagai Oh Ini Panduan Hidup Yang Saya Bisa Gunakan Di Depan Live Lessons Misalnya Same Goes To Companies Juga Cuman Untuk Companies Of course It's Even More Complex Dan Multiprong Paradoxnya Biasanya Ada Gap Atau Diskrepansi Antara Awareness Yang All These Companies Have Terhadap What They Can Do Or How They Can Do It I think Similar Like Us As Human Being Juga Kita Selalu Punya Minti Atau Visi Yang Lebih Ideal Oh I Want To Do That Tapi Like Discipline Kurang Discipline Atau Kurang Discipline Atau Know How Bagaimana Bisa Do it Lebih Benar Sehingga Nantinya Memberikan Value Atau Return 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 Investment Yang Lebih Signifikan Juga Gitu Kira-kira Nah Ini Dari Research Selanjutnya Ada Komplementari Research Dari Forest Or Sebenarnya Ada Beberapa Barrier Barrier Yang Mengakibatkan Kita Nggak Bisa Ke Data Driven Transisi Itu Jadi Salah Satunya Pak Vincent Yang Tadi Sempat Mention Ada Gap Di Awareness Nah Mas Areo Mungkin Bisa Di Display Hasil Research IAS Yang Ini Nah Kalau Di Hasil Research Yang Kemarin Selain Dari Gap Awareness Yang Pak Vincent Sempat Mention Itu Ada Barrier Barrier Seperti Ini Jadi Ada Updated Infrastructure Yang Teknologi Mka Atau Ada Inability Untuk Analyse Data Pak Vincent Sempat Mention Kalau Talent Belum Memiliki Skill Di Sana Lalu Understanding Of The Data Needs Jadi Belum Tahu Goals Kemana Atau Belum Bisa Understand Dari Ngeling Dari Goals Itu Ke Matrix Apa Yang Mereka Perlukan Sebenarnya Nah Mungkin Kembali Ke Pak Surya Atau Pak Subi Yang Sudah Berketimpung Di Dunia Data Sangat Lama Apa Ada Barrier Lain Yang Pernah Ditemui Waktu Membantu Klien-klien Informasi Ke Data Driven Company Yes Mungkin Mau Menangkapi Kalau Misalkan Based on This Research Dan Yang Kita Jumpa Juga This Is Not A Zero Or One Thing Jadi Bisa Aja Company Mereka Sebenarnya Sudah Aware Of Data Needs Infrastructure Nya Tidak Ada Capability Untuk Endless Data Mungkin Aku Bisa Share Sedikit Use Case Kan Kita Terima Beberapa Inquiries Companies Terus Ada Companies Yang Datang Ke Kita Eh Bisa Nggak Delman Make A Prediction For Stock Misalkan Stock Barang Di Kantor Oke Begitu Kita Wanted To Do 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 Some More Deeper Research Ternyata Sensor Yang Untuk Menghitung Stock Itu Nggak Ada Atau Misalkan Data Yang Dimasukkan Itu Nggak Ready Jadi Kayak I Think Kalau Dari Sisi Management Of course Mereka Sudah Understanding KPI Apa Yang Mau Mereka Capai Apa Yang Ingin Mereka Capai Dari Data Itu Sehingga Itu Bisa Convert To Value But Then Informasi Dari Atas Ini Sampai Kebawah Itu Nggak Nyambung Juga Mungkin Yang Di Bawah Kayak Mungkin Bagian Taktisnya Atau Data Scientist Atau Data Ingenious Kayak Nggak Nangkep Apa Yang Dimaksud Oleh Atas Jadi Mungkin Ada Misunderstanding Between Internal KPI Jadi Itu Mungkin Yang Bisa Ditambahkan Sebagai Salah Barrier Disini Tapi It's not a Zero and One Jadi Kadang-kadang Juga Bisa Autented Infrastructure Juga Misalkan Mereka Pengen Melakukan ETL Tools Tapi Ternyata Dengan Tools Yang Ada It's Very Conventional Mereka Nggak Bisa Connect Database Database Yang Mungkin Sudah Di Implement Atau Contohnya Misalkan Let's Say Perusahaan Itu Udah Umurnya 70 Tahun Seperti Yang Tadi Mungkin Nyambung Dari Ilustrasinya Pak Subi Yang Perusahaan Itu Udah Dari Dululah Basically Data Analysis Mereka Selama 70 Tahun Ganti Ganti System Pakai Oracle And They Use I Think The Most Recent Companies Banyakan Pakai GCP Sama AWS Because It's A Cloud Ecosystem Terus Ketika Mereka Mau Do Data Crunching They Can't Do it Because Obviously Ada PR Untuk Mereka Harus Invest A lot Of Resource Untuk Gabung Data Ini Jadi Actually Combination Of Boots Yang Bisa Ditambahin Dari BDS Disini Adalah Collaboration Within The Company Soalnya Kalau Misalkan Data Without Any Purpose Or Value It's Meaningless Mungkin Itu That's For Me Pas Subi Ada Yang Mau Ditambahkan Tadi Waktu Kita Ngebahas Tentang Data Awareness Big Data Analytics Awareness Itu Saya Setuju Jadi Sebenarnya Orang Orang Itu CTO CBO Dan Executive Dari Perusahaan Perusahaan Semuanya Mengerti Tentang Value Untuk Mengerjakan Data Analytics Dan Membangun Big Data Untuk Perusahaan Mereka Yaitu Semua Orang Punya Minat Yang Sama Tapi Kendalanya Seringkali Itu Banyak Hal Tergantung Dari Perusahaannya Size Mereka Maturity Mereka Di Adoption Di Teknologinya Di Stage Apa Saat ini Mereka Dan Lain Lain Dan Memang Ada Belum Tahu Langkahnya Kesana Bagaimana Atau Kemampuannya Mungkin Masih Belum Mencapai Disitu Kalau Dari Sisi Kami Waktu Kami Evaluasi Tentang Apa Yang Kita Akan Dengan Calon Client Kita Bagi Ada Tiga Pilar Jadi Yang Pertama Adalah Pilar Tentang Teknologinya Dimana Ini Menyangkut Mengenai Seperti Infrastructure Skillset Kemampuan Dari Human Resource Untuk Data Analytics Untuk Infra Dan Dev Lalu Modelingnya Dan Kita Juga Tidak Bisa Lupakan Tentang Security Karena Kalau Kita Menyangkut Data Ini Penting Lalu Yang Pilar Kedua Adalah Mengenai Legal Dan Compliance Jadi Ini Seperti Kaya Regulasi Apalagi Kalau Kita Di Bidang Perbankan Itu Ketat Sekali Ada OJK Bank Indonesia Yang Regulasinya Ketat Sekali Tapi Bukan Itu Saja Ini Menyangkut Industry Standard Juga Jadi Seperti ISO PCI DSS HIPAA Dan Lain Yang Menyangkut Tentang Data Privacy Yaitu Yang Pilar Kedua Pilar Ketiga Adalah Dari Segi Bisnis Jadi Nah Ini Mungkin Salah Satu Yang Seharusnya Bisa Menjadi Titik Mulainya Jadi Data Data Itu Kalau Mau Dipakai Use Cases Itu Apa Saja Purpose Apa Saja Business Drivers Apa Saja Dan Kenapa Kita Collect data Data Ini Dan Untuk Apa Lalu Juga Mulai Banyak Organisasi Yang Mengerti Data Value Mereka Jadi Yang Jelas Untuk Keperluan Mereka Sendiri Atau Juga Bisa Untuk Keperluan Dari Antar Organisasi Di Perusahaan Mereka Atau Antar Perusahaan Di Grup Atau Kommerat Yang Bisa Saling Bantu Jadi Misalnya Contohnya Antara Mungkin Multifinance Group Ke Mereka Punya Peer-to-peer Lender Atau E-commerce Group Mereka Dan Setelah Kita Berbicara Dengan Banyak Perusahaan Juga Mulai Banyak Dari Perusahaan Perusahaan Yang Mulai Berminak Untuk Monetisasikan Datanya Mereka Jadi Dari Segi Bisnis Ini Pun Bisa Banyak Anglenya Yang Bisa Lihat Dan Untuk Ini Semua Tadi Tiga Itu Dasarnya Untuk Kita Memulai Pembicaraan Data Jadi Di Indonesia Mungkin Ada tambahan Itu Juga Paling Penting Untuk Policy Data Security Datanya Juga Yang Kita Belum Siap Oke Jadi Mungkin Bisa Slide Berikutnya Kalau Aku Bisa Summarize Dari Sini Sepertinya Kalau Dari Bapak Bapak Merasa Dari Top Level Itu Memang Sudah Ada Awareness Disana Jadi Ada Conversation Kesana Sudah Ada Hype Untuk Big Data Dan lain-lain Selainya Belum Ada Data Literasinya Nah Ini Kebetulan Ada Pertanyaan Dari Bapak Lutfi Mengenai Data Literasi Sekalian Sebelum Kesana Mungkin Saya Mau Tanyakan Ke Pak Avin Atau Ke Pak Sur Sebenarnya Data Literasi Itu Gampang Maksud Dari Data Literasi Ini Sendiri Silahkan Sur Kalau Mau duluan Yes Again Mungkin Kalau dari kita We try to avoid Using Any Dictionary Data Literasi Atau Big Data Dan sekitar Soalnya Kadang Agak susah Dimengerti Dan Definisi Dari Setiap Perusahaan Beda-beda Nah Cuman Sebenarnya Kalau misalkan Perusahaan Sudah Data Literasi Berarti Mereka Sudah Punya Data Warehousing System Yang Bagus Dan Juga Mungkin Mereka Bisa Extract Value Dari Data Di Luar Semua Yang Transaksional Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Itu Jadi Mungkin Contoh Simpelnya Biasanya Perusahaan Data Data Yang Dipakai Itu Mungkin Laporan Keuangan Untuk Audit Atau Misalkan Untuk Reporting Perusahaan Tapi Kan Diluar Keuangan Ada Data Yang Lain Misalkan Data Customers Or Mungkin Log History Dari Perlakunya Orang Nah Kalau Misalkan Sebuah Perusahaan Sudah Unlock More And More Value Diluar Dari Transaksional Or Business Process Dan Juga Sudah Ada Sistem Yang Untuk Manage Data Tersebut I Think That Company Can Be Data Literate Gitu Si So That Actually My Definition Of A Company Is Data Literate Or Not Tapi Mungkin Again We Try To Avoid Using Dictionary Words So Kadang Kadang Istilah Itu Bisa Berbeda Gitu Si Yeah 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 Kalau Saya Sending My Own Personal Opinion Itu Data Literacy Itu As A Company Kan Di Setiap Business Activities Yang We Do Itu We Generate Data Nah Ini Baik Disadari Maupun Enggak Jadi Ada Semacam Footprint Atau Residu Yang Pasti Ter Generate Apakah Itu Intentional Atau Enggak Just Like How We Live Our Life As Human Being And So So Do The Companies Nah Terlepas Dari The Mechanics Atau The Semantics Dari Literacy Itu Plasifikasinya Bagaimana Saya Melihat Hakikatnya Lebih Ke Intinya How Much Sebuah Company Itu Aware Terhadap Data-data Yang Mereka Hasilkan Dan Apa Yang Mereka Bisa Lakukan Dengan Itu Nah Baru Nanti Bagaimana nya Ini Karena The Way I See It Data Tsunami Is Coming Data Tsunami Ini Karena With All These Devices All These Platforms All These Digital Activities Yang Berlangsung Data Tsunami Is Coming As A Business Or As A Professional Apakah Whether We Want To Collect It And Then Manage It Our Self Atau We Let Other People Do It And Then Pay Bayar Orang Lain Untuk Data Itu Terserah Kita Jadi Kalau Misalkan First Is Of course For all The Businesses And Companies And Kita Sendiri Untuk Men-educate The Amount Of Data Yang We Generate The Amount Of Footprint Digital Footprint Sama Residu Yang Kita Generate Nah Ini Kalau Kita Enggak Keen Enough Untuk Memanage Dan Mengerti Itu Suatu hari Kita Akan Bayar Perusahaan Lain Orang Lain Untuk Investasinya Jauh Lebih Besar Lagi Untuk Dapat Insight Untuk Management Itu So I Think There Is A Middle Ground Dimana Companies Like Pak Surya Bisa Help Companies Atau Bisnis Luar Sana Untuk Men-set Up Strategically How To Be Independent And How To Have Some Sort Of Autonomy Over Their Own Data Itu Paling Enggak That's My Think Sia Lalu Melanjutkan Dari Pertanyaan Salah Satu Peserta Kita Ada Dari Bapak Luki Jadi Apakah Data Literacy Ini Masuk Kedalam Ranah Deskriptif Analisis Atau Data Infrastructure Dan Mana Yang Lebih Penting Saya Open To The Floor Bapak Bapak Siapa Yang Apakah Data Literacy Ini Masuk Kedalam Ranah Deskriptif Analisis Atau Data Infrastructure Dan Mana Yang Lebih Penting Men Untuk Meng Capture Itu maksudnya kayak, itu bukan satu atau nol gitu kan again, it's a combination of both kayak, untuk mencapai data literasi diperlukan beberapa tahapan gitu, jadi kita harus mempersiapkan infrastrukturnya dulu kayak contohnya mungkin aku pakai case tadi yang soal stock predictions kita harus siapkan dulu infrastrukturnya kalau misalkan kita mau memprediksi harga stok ke depan, itu yang mungkin lebih keprediktif ya, bukan deskriptif we have to prepare the infrastructure dulu kayak kita mesti punya data-data barangnya SKU apa yang mau kita analisis we have to prepare the sensors mungkin, kalau misalkan itu di pabrik atau misalkan itu di toko jadi, and then after data yang dicapturkan, again it's a footprint gitu, kayak enggak cuman SKU-nya aja, siapa yang beli itu kan kita mesti dan mungkin dipasarkan di mana jadi kita mesti punya the whole infrastructure untuk mengcaptur data-data yang penting itu diolah setelah diolah itu, maka akan menjadi deskriptif menjelaskan kira-kira apa sih dari data tersebut yang bisa ditampilkan itu apa yang bisa dianalisa itu apa dan akhirnya I think it's a journey to be data-laterate gitu sih so, we don't see it mungkin, in our company we don't see it as zeros and ones it's actually a journey dari, apa namanya from conversations from ideas sebuah data itu bisa jadi meaningful ada KPI oke, so, we can eventually make a prediction out of the stock as simple as that gitu sih, Pak and it's a constant learning and never ending process ya sorry ya yes, yes, it is and it takes time actually bahkan kalau buat perusahaan kayak tadi mau bikin sensor terus habis itu habis bikin sensor mereka mesti bikin data warehouse-nya setelah bikin data warehouse-nya oh, they have to do an ETL or create a data pipeline all of this data lakes gitu kan habis itu baru mereka mesti invest juga ke data analis untuk buat dashboard so, it can be descriptive for them gitu dan akhirnya kalau misalkan mereka mau go to the predictive mereka baru okay, let's invest on data scientist or machine learning people to do predictions gitu jadi, it's a it's a whole journey sih dan I guess mungkin if we are talking about the first the first slides that we share here kita mungkin dari CEOs or the CEOs of the visionary people they want the machine learning part cuman apa namanya kalau status di Indonesia sekarang ya kita sih masih di awareness phase we even if we talk to companies jarang sekali ada yang udah mempersiapkan data infrastructure yang baik gitu sih I hope that answers the questions oke ya dan sebenarnya lebih clear ya Pak Luffy nah sebenarnya dari jawaban untuk Pak Luffy tadi tuh menyambungkah pertanyaan saya selanjutnya Pak Luffy nah di slide berikutnya saya juga ada sempat mengumpulkan beberapa ini ya step by step gimana sih untuk menjadi data driven company dan disini ada beberapa step untuk data analytics process ada 6 ya disini ya itu mungkin include infrastructure juga dan visualization juga sampai sana nah kalau dari framework kerja Bapak-Bapak yang ada disini itu apakah similar dengan proses disini atau mungkin ada framework sendiri disana yang sudah pernah diimplementasikan oke kalau boleh saya mulai dulu dikit-dikit ya jadi ya jawaban pendeknya ya ini step-step yang memang kurang lebih betul gitu ya kalau kita mau mengerjakan analytics dan tadi untuk echo tadi lagi dari yang Pasor dan Pak Vincent sebutkan bahwa step-stepnya ini memang perlu dijalankan dengan baik terutama di bagian fondasinya jadi kalau kita istilahnya mau membangun rumah development rumahnya itu mesti dari fondasi yang bagus dan kuat dulu ya cor semennya yang benar-benar bagus di tanah yang bagus dan desainnya arkitekturnya juga mesti kuat apakah bisa kita atau kayu di atasnya untuk bisa membangun dinding dan atapnya langsung mencat ke analytics ya bisa aja tapi untuk fondasi yang kurang kuat rumahnya akan nubuh atau in this case analyticsnya tidak akan memberikan insight yang akurat atau yang benar gitu jadi jadi memang banyak sekali proses awalnya yang harus benar-benar dibangun dulu supaya dia punya strukturnya nanti kuat dan ini dari sisi sini ini baru kita baru kelihatan baru ngomongin tentang data analyticsnya jadi masih ada sisi infrastrukturnya lagi yang yang perlu ditahap juga disini tapi dari sini kalau awalnya memang harus mengerti dulu dari datanya yang sudah ada apa saja sih yang datanya yang disitu yang sudah ada hubungannya satu sama lain itu bagaimana dan dia punya representationnya apa saja dari situ perlu ada hubungan antara data satu dan data yang lainnya dan juga mungkin step kedua yang disini disebutkan data collection dan juga untuk bisa integrasikan dengan data-data yang mungkin belum ada jadi seperti tadi contohnya kalau kita melihat ada contohnya pas sudah ada untuk prediksi stock apakah kita yakin data-datanya itu sudah cukup ada yang sudah di collect untuk bisa menghasilkan apa yang dimau lalu yang di step berikutnya itu kalau orang bisa sebutkan data engineering jadi kita harus meyakinkan bahwa kualitas datanya itu nambah bagus data integrity apakah itu benar atau enggak akurat atau enggak sama atau enggak ada duplikasi atau enggak apakah itu akurat apakah itu waktunya benar jadi kalau misalkan ada real time itu benar-benar di consume tepat waktu kita ini juga mengalami beberapa kasus juga dimana kalau kita lihat kita punya klien datanya itu banyak sekali tapi ternyata for example banyak duplikasi jadi yang kelihatannya beda tapi sebenarnya itu adalah hal yang stok yang sama produk yang sama cuman di label-nya bisa lain itu hal simple saja nah itu hal seperti itu perlu kita perbaiki sebetulnya satu-satu nah yang berikutnya ini yang benar-benar itu ya jadi business insights itu atau business drivers mungkin lebih tepatnya itu hal yang mesti dimulai dulu sebelum kita menentukan analitiknya itu apa yang mau dikerjakan jadi kita harus mengerti dulu ini untuk apa apakah kita mau mencari lead generation yang baru dari data-data dari luar yang misalkan cocok untuk produk kita misalnya kalau kita menamerkan produk let's say baju wanita yang fashionable yang mungkin untuk generasi kalangan jalan-jalan kita mesti tahu juga apa sih yang kita kerjakan dari sisi ini apa yang kita sudah dapat apakah kita mau mencari data-data untuk mencari demografis yang cocok untuk ini atau kita mau mencari data-data yang dimana tentang behavior yang ada hubungannya dengan baju-bajunya ini untuk keperluan logistik untuk keperluan insight untuk keperluan financial analysis for example jadi tergantung dari keperluan bisnisnya itu baru kita mengadakan modeling dan visualization yang mungkin kebanyakan orang sudah mau mencapai ke arah sana nah jadi bagian bawahnya itu itu sesuatu message yang penting bahwa tadi ada pertanyaan yang masuk tentang infrastructure for example seberapa pentingnya itu dan tadi dari komentar dari Pak Suri dan Pak Vincent sebenarnya hal yang diperlukan by stage yang bisa kita mengerjakan analisis yang akurat dan meaningful itu kerjaannya mulai dibilang 90% itu besar sekali di belakang layar yang gak kelihatan yang membangun data engineering membangun infranya beresnya data quality-nya dan lain-lain sebelum informasinya bisa ditampilkan atau bisa diolah jadi ini memang sesuatu yang penting yang harus dipikirkan dulu harus dirancang dulu harus dimengerti dulu sebelum kita bisa mencapai ke analytics stage tadi Pak Subi sempat mention ya effortnya 90% dibalik layar untuk menyiapkan di depan-depannya di presentasi disini juga disebutkan ada 60% effort loadnya untuk dari menyiapkan dari data understanding sampai bisa ke business insights ya sampai eventually ke visualization mungkin dari Pak Suri atau Pak Vincent pengalamannya selama ini seberapa besar sih effortnya untuk melakukan ini semua berapa lama dan siapa saja sih yang sebenarnya harus involve untuk disini ya I think I'll take the first step dulu it varies ya pastinya ya dari dari kebutuhan ke kebutuhan cuman mungkin untuk konteks kita bersama in my case we run a software company jadi kan it's a software development house lah ya untuk singkatnya dan simpelnya so di tempat kita ini ada 70% dari bandwidth kita itu kita serve BFSI sektor atau banking and financial services gitu nah dimana we have satu klien satu klien perbankan dengan transaksi 2 sampai 3 juta per hari untuk merecap traffic data aja kan antar antar bank ataupun antar institusi gitu loh nah jadi I think kebutuhannya itu dari sisi mereka adalah satu security dua memastikan integrity datanya itu intact ya kan jadi we don't even talking about kayak predictive ya kan descriptive hal kesana ini lebih kayak memastikan datanya intact aja dulu nah so that means bisa di bisa di akses dengan cepat terus kemudian bisa scalable karena datanya selalu bertumbuh ya kan gak bukan sesuatu yang stagnan this is a growing animal gitu loh nah bagaimana memastikan infrastruktur yang seperti tadi pas Ubi bilang itu gak accommodate cuma the next 3 bulan atau 2 tahun tapi kayak the next 5 years gitu kan misalnya nah building blocks nya itu seperti apa nah itu ya all of those itu memang behind the scene works gitu nah jadi satu ya kalau saya boleh simplify satu pastinya perlu ada alignment dulu dengan dari sisi klien ya as far as the awareness the policy ya kan the protocol gitu nah kemudian baru agree on kayak how to make sure kayak dari sisi apa infrastrukturnya ini atau fondasinya ini kuat gitu loh dan apa yang menjadi komponen-komponen penting dalam fondasinya ini ya kan apakah security terus kemudian compliance kemudian storingnya ya kan penyimpanannya aksesnya scalability-nya so those I think foundational stuff sih yang yang perlu disadarin dan kemudian di develop dulu gitu loh dan itu sendiri sudah menjadi sebuah tapex dan opex yang yang equally heavy juga ya gitu loh oke yes mungkin mau menambahkan Pak Vincent actually kalau secara business model our company is pretty different from Pak Subi dan Pak Vincent soalnya kalau kita kan acting as a SaaS provider jadi kita sih sebenarnya lebih ke product owner dan principal untuk mempersiapkan data tapi mungkin kalau misalkan aku boleh sharing sedikit how long does it take to reach dari end to end itu I think it varies again varies within companies gitu apakah company to startup or if the company is an enterprise gitu kayak contohnya kita ada bantu salah satu perusahaan otomotif TBK itu so it takes a lot of time and effort to actually even though product kita udah jadi semua database tinggal di connect mereka ada regulations kayak oh oke everything has to be on premise jadi kita harus deploy secure connections for that company terus kita harus ada session training on how to utilize our product untuk bisa melakukan end-to-end data processing sehingga bisa divisualize and yeah it's actually pretty similar towards projects gitu nah tapi kalau statusnya seperti startup yang mungkin mereka udah team tech-nya udah fusi it actually can be deployed in weeks or days atau bahkan instantly gitu soalnya kalau dari perspective product we already have pre-built connectors to actually achieving data visualizations dan kita sih tinggal nge-training orangnya untuk actually using our product to apa namanya deliver the modeling and also creating the data pipeline jadi again it varies from companies to companies cuman kalau dari experience kita sih mungkin itu yang bisa di-share kebetulan ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Lutfi lagi ya Pak jadi menurut dia salah satu hal yang penting itu kan juga pengertian dari upper level ya dari director level kalau data ini juga important nah cuman kan banyak perusahaan yang belum memiliki data director atau CDO di luaran sana nah jadi Pak Lutfi juga menanyakan gimana dari sisi Pak Lutfi nih sebagai middleman dapat meyakinkan para atasan-atasan ini terkait proses-proses yang diperlukan untuk menunjang data yang diambil sampai mengikuti proses yang benar untuk optimalize data usage ini mungkin aku ada beberapa tips sebelum semua jawab jadi kalau oke the CDO role itu I'm aware gak semua company ada gitu kan but I think the closest apa namanya roles yang mungkin bisa di approach atau bisa di convince itu lebih dari head of say head of engineering atau mungkin lead engineering yang mungkin bisa mengerti KPI apa sebenarnya kan kalau dari all of the directors itu yang mereka ingin tahu what business insight atau what use case yang bisa dihasilkan gitu and to achieve that use case mungkin dari Pak Love harus menjembatan jadi kayak apa sih yang masih di prepare gitu dari segi infrastructure dan segi building blocks apa yang kurang untuk mencapai hal itu bisa terjadi karena again kalau misalkan dari the cost is not cheap maksudnya kalau dari directors and executive pasti mereka lihatnya oke apa sih yang mau kita dapetin kita cuma mau dapetin A,B,C,D,E gitu tapi the cost investment-nya gak sesuai gitu kan apalagi during this covid situation is 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 hard for some businesses gitu kan jadi mesti ada narrative yang bisa interview soalnya based on our experience data is a it's a call center gitu bukan revenue center bukan it's not like a sales team tapi by reducing the cost it can actually provide a lot of margins for the company gitu sih jadi mesti cari base sebenarnya kalau ngomongin soal slide ini i think the business inside should be up front sih instead of data understanding dulu data collection sebelum collect data juga mesti ada again use case kira-kira apa gitu yang mau dibuat oleh company itu biar itu bisa jadi useful gitu sih emang biasanya upper level yang mau result-result gitu ya pak ya nah mungkin bisa di-share kalau dengan ada pengalaman selama ini dengan adanya apa pembuatan data analytic proses yang benar itu apakah sudah bisa langsung terlihat immediate effects-nya atau result-nya dari sana nah ini boleh ini pertanyaan yang bagus ya jadi karena saya juga mau tanggapin tadi ada komentar apa juga jadi ada hal-hal yang bisa kita bicarakan secara setiap dulu gitu ya kalau tadi dari pertanyaan kalau Lufi jadi kalau kita melihat dari high level keperluannya lalu strategi apa yang kita mau tempuhkan untuk bisa mencapai objektifnya itu jadi kalau kita bicarakan tentang data analytics in particular kalau kita bilang advanced analytics yang menggunakan machine learning AI atau data science itu ilmu yang sulit itu bukan sesuatu yang mudah di Indonesia pun keahlian seperti ini masih belum banyak jadi ini adalah apakah ini sebagai investment atau ini sebagai cost center ini kapan kita bisa lihat hasilnya jadi memang seringkali kalau kita bicara dengan especially kalau ke executive level ya mereka harus membuatkan high level strategic dari mereka punya company mereka punya produk mau arah tertentu mereka harus lihat hal seperti ini apakah ini mau mereka tuangkan dana untuk ini atau enggak atau berapa besar dari sisi kita kita selalu juga mau membantu untuk bisa melihat dari kacamata revenue center gitu ya jadi enggak seperti kayak jaman dulu ini memang lainnya agak abu-abu dibandingkan kalau kayak IT infrastructure jaman dulu gimana oke mungkin satu IT department mesti membangun server mesti ada HR department itu ya sistem sales department sistem CRM menggabung misalnya core banking dan lain-lain itu semua cost karena itu adalah yang diperlukan untuk dituangkan uangnya supaya company-nya bisa berjalan operasinya dan tapi kalau di data ini ada menariknya dimana hasil-hasil dari analytics-nya ini itu selalu menghasilkan kalau enggak buat revenue growth atau untuk cost optimization dan kita banyak case studies-nya dimana bisa kita hitung kalau kita misalkan ada lead generation yang kita taruh 2 juta leads per bulan dalam 1% conversion rate selama setahun kita bisa menghasilkan sekitar 60M gitu let's say dari aktivitas analytics result-nya seperti ini yang memang akan bakal waktu sedikit untuk bisa mencapai situ tapi dari proyeksi seperti ini kita bisa membantu misalkan dari tim yang bersangkutan untuk menjustify bahwa ini adalah investment yang bisa menjadi revenue center kedepannya bukan secara kacamata tradisional IT zaman dulu bahwa ini purely hanya cost center saja nah ini hal seperti ini memang ada perubahan peredahan juga sih ya dari sisi IT tim dari management semoga semoga menjawab ya Pak dari sisi sana kebetulan ini waktu juga menunjukkan 154 mungkin saya bisa minta bapak-bapak sekalian untuk memberikan last message untuk kita wrap up acara sesi hari ini mengenai data paradoks dan data literasi ini mungkin bisa dimulai dari Pak Vincent dulu ya dari saya dulu ya oke I think first is probably focus on that awareness dulu ya untuk mengetahui bahwa data ini like it or not it's absolute ya kan jadi educate yourself ourselves our company mengenai pentingnya ini karena something yang kalau kita gak pay attention secepatnya nantinya akan makin bernilai dan akan makin costing untuk kita gitu loh so ide kita lakukan sekarang sedini mungkin atau nantinya makin akan jadi sebuah proses yang makin mahal gitu kalau kita bisa lakukan sekarang in the next apa in the next few years kita sudah bisa mulai reap the benefit gitu kan and bisa edge our competition lah gitu bisa malah bisa elevate our company atau our business gitu gitu sih kalau dari saya kalau dari Pak Subi bagaimana ya jadi memang benar ya mungkin saat ini orang-orang suka ngebutkan bahwa data itu adalah minyaknya abad ke-21 jadi itu sangat luar biasa berharganya dan ini memang saat ini kesempatan untuk untuk bisa refleksi tahan minyak itu dimana sih untuk organisasi kalian dan bisa dipakai untuk apa saja yang bisa membantu organisasi dan perusahaan kalian berdasarkan dari segi bisnis terutama atau juga dari segi operations dan semakin cepat aktivitas ini diperlengkakan semakin bisa meraih dia punya keuntungannya dari sana dan terakhir terima kasih untuk yang ada di sini terakhir Pak Surya silahkan ya mungkin kalau dari Pak Vincent dan Pak Surya it's very valid gitu ya poinnya mungkin aku mau nambahkan sedikit message gitu ya jadi mungkin for people who are joining in today thank you tapi kan pasti banyak orang data people yang joining juga di hari ini di talk hari ini gitu mungkin buat teman-teman praktisi CSM data engineers data scientists I think it's good if we try to think on towards KPI yang diinginkan oleh apa namanya shareholders atau misalkan CEO of the company kira-kira use case apa sih yang bisa dihasilkan gitu jadi gak sementa-menta oh kita cuma mengolah data tapi without any purposes ya it will be resource to nothing and my other message is for maybe founders dan juga owner of the companies the effort of the process the effort to get towards visualization atau to achieve that KPI yang mungkin tadi udah dipropos itu sebenarnya heavy towards the infrastructures and also to get the data to be ready to be visualized gitu jadi it's good to reflect back and also invest more time and effort on understanding the data first before deriving KPIs for the for your data team jadi so my message is for both data practitioners out there gitu sih sip kalau gitu message-nya diterima dengan baik ya Pak ini tadi saya juga sempat share ada link untuk form survey jadi sebelum kita akhiri minta tolong untuk diisi feedback survey-nya ya teman-teman disini sekalian kita tunggu dua menit dari sini untuk mengisi selain itu ini SEO talks pertama kita jadi kemungkinan kita akan melanjutkan SEO talks berikutnya ditunggu saja untuk topik selanjutnya nah apabila ada request untuk topik-topik di SEO talks berikutnya bisa diisi juga di survey form yang link di share di chat tadi sekian dari saya untuk sesi hari ini terima kasih semuanya yang sudah hadir terima kasih bapak-bapak CEO yang sudah hadir disini saya rasa saya dapat akhiri selamat siang semuanya siang terima kasih semuanya siang bye bye